Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Channel nasib dan hoki pada kesempatan video kali ini, akan membahas mengenai dasyatnya daun salam, yaitu khasiat magis daun salam di dalam dunia spiritual. Panjenengan pasti tidak pernah menyangka, bahwa daun yang sering panjenengan temukan di dapur dan dipakai dalam berbagai bumbu masakan ini, ternyata memiliki banyak manfaat yang sangat luar biasa. Ratusan tahun yang lalu sebelum nenek moyang mengenal obat-obatan kimia seperti sekarang, daun salamlah yang menjadi andalan untuk mengobati berbagai penyakit yang dideritanya, daun ini dikenal sebagai daun penyembuh yang ajaib. Manfaat daun salam tidak hanya berhenti pada seputar kesehatan saja, namun juga sudah menyeberang ke dunia spiritual, daun salam dipercaya mewarisi banyak khasiat magis dari alam semesta ini. Berikut ini adalah beberapa khasiat magis daun salam di dalam dunia spiritual, di mana yang pertama adalah membuka hoki dan keberuntungan panjenengan. Ciri khas utama dari daun salam adalah aromanya yang lembut yang dapat menenangkan tubuh dan pikiran. Aroma ini bersifat magis seperti magnet, yaitu akan menarik segala kebaikan untuk menuju dan mendekat kepada panjenengan. Jika panjenengan ingin mencoba manfaat daun salam untuk membuka hoki, maka panjenengan harus menyiapkan bahan-bahan ini, yaitu satu daun salam yang lebar dan sudah kering, spidol, penjepit, korek api, dan lilin. Yang pertama, panjenengan harus menentukan satu keinginan yang ingin panjenengan wujudkan. Panjenengan harus spesifik dan jelas mengenai apa yang ingin panjenengan capai dalam waktu dekat ini, misalkan saja panjenengan ingin membeli rumah. Setelah tahu apa yang menjadi keinginan panjenengan tersebut, maka tuliskanlah pada selembar daun salam yang sudah kering, tuliskan saja, saya ingin mempunyai rumah tempat tinggal. Setelah panjenengan selesai menuliskan, maka ambil waktu hening sejenak, bayangkan bahwa panjenengan benar-benar sudah mempunyai rumah baru, rasakan semua emosi dan perasaan yang timbul. Hal tersebut akan membuat frekuensi energi panjenengan bervibrasi pada getaran yang tinggi, dan ketika panjenengan sedang berada pada vibrasi yang tinggi, apa yang panjenengan bayangkan akan banyak terwujudkan. Setelah panjenengan merasa cukup membayangkan dan merasakan sensasi memiliki rumah baru, maka ambil penjepit dan bakarlah daun salam bertuliskan keinginan panjenengan tadi, bakarlah sampai semua bagian menjadi abu dan tidak ada yang tersisa. Dengan demikian, panjenengan telah melepaskan energi ke alam semesta melalui keinginan pada selembar daun salam yang dibakar tadi. Ingatlah bahwa apapun energi yang panjenengan kirim ke alam semesta, akan dikembalikan lagi kepada panjenengan dalam wujud kenyataan. Hal terakhir yang paling penting setelah panjenengan selesai dengan ritual ini adalah sebisa mungkin panjenengan harus melupakannya, jangan mengingatnya atau mengungkitnya. Lanjutkan hidup dan bekerja seperti biasa, yakinlah semua itu akan diwujudkan oleh semesta tepat pada waktunya. Hasiat magis daun salam di dalam dunia spiritual yang kedua, adalah menjauhkan panjenengan dari segala bentuk energi negatif. Daun salam memiliki kekuatan untuk menolak bahkan memurnikan suatu energi negatif. Energi negatif ini tidak hanya yang bersifat mistik seperti gangguan jin contohnya, namun juga energi negatif yang berasal dari manusia, ataupun juga yang berasal dari tata letak Feng Shui yang salah yang bisa mengundang berbagai kesialan hidup. Untuk melindungi rumah panjenengan dari energi negatif metafisika ataupun tata letak Feng Shui yang kurang baik, ada baiknya jika panjenengan menanam pohon salam di halaman depan rumah, pohon ini mampu meredam pengaruh-pengaruh negatif dari dua hal tersebut. Kemudian jika panjenengan ingin terhindar dari pengaruh orang yang membawa energi negatif atau toksik, maka caranya mudah saja, kantongilah selembar daun salam kemanapun panjenengan pergi, dan sebelum panjenengan sampai di rumah, buanglah daun tersebut di jalan. Cara demikian juga akan menghindarkan panjenengan dari perbuatan dan rencana orang-orang jahat yang ingin mencelakai panjenengan. Hasiat magis daun salam di dalam dunia spiritual yang ketiga, adalah sebagai pembuka portal dimensi mimpi. Jika panjenengan ingin mendapatkan suatu petunjuk dari alam mimpi, maka carilah satu tangkai pohon salam yang memiliki tujuh helai daun, tidak perlu dicuci, kemudian taruhlah di bawah bantal sebelum panjenengan tidur. Orang-orang pintar pada zaman dulu, memakai metode ini untuk membuka portal dimensi mimpi, sehingga mereka akan bisa mendapatkan mimpi yang lebih intens, seperti vivid, bahkan juga lucid dream. Dengan menaruh daun salam di bawah bantal, juga akan membuat panjenengan bisa mengingat mimpi yang panjenengan alami secara lebih jelas dan lebih detail. Itulah mengapa metode ini dulu juga sering dipakai untuk berkomunikasi dengan para leluhur. Bagi panjenengan yang memiliki gangguan tidur atau insomnia, cobalah untuk meletakkan tiga lembar daun salam di bawah bantal sebelum tidur. Jika panjenengan rutin melakukannya, maka perlahan namun pasti, panjenengan akan terbebas dari hal tersebut. Hasiat magis daun salam di dalam dunia spiritual yang keempat, adalah sebagai penarik energi uang. Sudah disebutkan di awal bahwa daun salam memiliki kekuatan magis seperti magnet yang mampu menarik berbagai hal positif untuk datang kepada panjenengan, tentu saja salah satunya adalah menarik energi uang. Menempatkan satu lembar daun salam segar dan bersih di dalam dompet panjenengan, dipercaya akan membuat panjenengan selalu beruntung dan keuangan panjenengan menjadi semakin lancar. Agar energi uang ini bisa menjadi uang yang sesungguhnya, maka panjenengan sebaiknya tetap berikhtiar dengan cara bekerja dan berusaha. Energi uang yang ditarik oleh daun salam akan menjadi pelicin dan pelancar rezeki yang akan panjenengan peroleh. Gantilah daun salam dalam dompet panjenengan apabila sudah kering ataupun ketika sobek, sehingga dengan demikian, aliran energi uang tersebut tidak akan terputus di tengah jalan dan terus mengalir. Hasiat magis daun salam di dalam dunia spiritual yang kelima, adalah memulihkan dan meningkatkan energi spiritual panjenengan. Hasiat daun salam yang demikian bisa panjenengan peroleh melalui dua cara, yang pertama adalah dengan meminum air rebusan daun salam, kemudian yang kedua yaitu dengan cara mandi air hasil rebusan daun salam. Pada cara yang pertama, panjenengan akan mengambil inti sari dari daun salam dengan cara meminum air rebusannya, rebus tiga lembar daun salam, dan minum ketika hangat. Dengan rutin melakukan hal tersebut, maka pikiran panjenengan akan menjadi lebih tenang dan rileks. Panjenengan akan lebih mudah mengontrol emosi, dan juga gampang memaafkan kesalahan orang lain. Cara kedua, yaitu dengan merebus tujuh lembar daun salam, kemudian air rebusan tersebut panjenengan campur dengan satu ember air bersih untuk mandi. Ritual mandi ini bisa panjenengan lakukan pada hari apa saja, namun yang terpenting adalah dilakukan pada waktu malam hari sebelum tidur, dan harus selama sembilan hari berturut-turut. Mandi dengan air rebusan daun salam, akan membuka titik-titik aura di tubuh panjenengan yang tersumbat, seperti aura rezeki dan jodoh yang mampet. Selain itu, juga akan membantu dalam menyeimbangkan cakra. Itulah pembahasan kita kali ini tentang 5 khasiat magis daun salam di dalam dunia spiritual. Admin harap, video ini bisa menjadi pengetahuan dan wawasan yang berguna bagi panjenengan semuanya. Sebagai penutup, admin doakan panjenengan sekeluarga agar senantiasa sehat, selamat, dan melimpah rezekinya. Amin.